Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku Salah satu penyebab kita tidak berubah dalam hidup atau nasib kita tidak berubah adalah ketidak konsistenan kita dalam melakukan sesuatu ataupun memikirkan sesuatu jadi untuk itu, ayo kita mulai konsisten apa yang kita lakukan coba terus kita lakukan sampai memang tujuan kita itu bisa terlaksana sahabatku untuk segmen kali ini adalah segmen Hendra menjawab, ini menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat rongsok yang memiliki akun atas nama Mustafa Opa ini selamat sore ini bos Mustafa mudah-mudahan sampian dalam keadaan sehat dan usahanya semakin sukses, amin ya roh balalamin ini minta dibuatkan video tentang mensortir tutup botol dan juga sedotan jadi tutup botol seperti ini tutup botol itu ada dua macam jadi ada yang berbahan hadi itu namanya hadi tutup orang biasa menyebut seperti itu itu biasanya tutup botol air mineral jadi contohnya seperti ini jadi semua tutup botol air mineral itu namanya hadi tutup untuk mensortiran kalau memang sahabatku mau mensortir cukup di clear di clear itu dipisah warnanya misalkan kuning-kuning kuning-kuning seperti ini terus hijau terus biru dan lain sebagainya tapi kebanyakan tidak pada telaten jadi dijual seperti ini ini adalah hadi tutup mambu atau campur tapi yang terbuat yang berasal dari tutup botol air mineral nah ini juga tutup botol tapi ini berbahan PP atau ember warna kalau dilapak dicampurkan dengan ember warna seperti tutup bekas sampo terus ada tutup bekas pemutih pakaian juga tutup-tutup oli tutup oli dan juga yang pernah ditanyakan oleh bos mustapa ini adalah tutup toples atau tutup bekas sosis ada yang warna orange ada yang warna merah dan lain sebagainya seperti ini itu berbahan PP jadi masuknya ke ember warna kalau mau disortir ini sesuai warnanya dicampur dengan ember warna biru dengan ungu itu dicampur misalkan seperti ini ini biru seperti ini terus hijau dengan kuning nanti dicampur seperti ini hijau kuning warna kemasan dan lain sebagainya terus merah dan coklat dicampur ini sudah masuk ke ember warna jadi kalau untuk yang tutup PP ini dicampurkan dengan ember warna terus kalau untuk yang tutup HD PE atau HD tutup yang bekas air mineral ini cukup dicampur ini tutup mambu atau campur terus yang sedotan sedotan seperti ini sedotan ini berbahan PP atau ember warna kalau di lapak nyebutnya seperti itu kalau memang mau disortir ini agak sulit agak sulit karena nanti tidak sesuai tidak sesuai dengan hasilnya jadi biaya produksinya nanti ketinggian kalau untuk disortir kalau mau disortir yang putih ini masuk ke PP PPK PP putih kapur terus di clear sesuai warnanya ini juga masuk ke ember warna biru dan seterusnya kalau saran saya sebaiknya ini dijadikan satu saja terus dikemanakan karena warnanya kacau banget ada merah ada kuning ada biru dan lain sebagainya sebaiknya ini dicampurkan ke ale-ale atau monti yang seperti ini jadi ini jadi satu ini kalau saya biasanya seperti itu dicampurkan ke ale-ale atau monti dicampurkan seperti ini sudah masuk ke ale-ale atau monti kecuali sahabatmu mendapatkan yang memang kebetulan masih begini ini bisa dicampurkan dengan ember warna sesuai dengan warnanya biru masuk ke biru merah masuk ke merah dan seterusnya tapi sebagai catatan sahabatmu ada penggiling-penggiling tertentu yang memang tidak menerima sedotan karena mungkin penggiling tersebut itu membuat barangnya yang cemerlang itu tidak menerima sedotan seperti ini jadi sebaiknya sebelum melakukan itu misalkan sedotan ini mau dicampur ke ember warna pastikan dulu penggiling tempat sahabatmu store ini terima tidak kalau kecampuran sedotan daripada nanti penggilingnya tidak terima campuran sedotan nanti malah kena retur nah tapi kalau misalkan sahabatmu itu menjualnya gelondong atau gabruk ember warna seperti itu ini bisa dicampurkan di ember warna jadi gabruk itu barang campur warna campur seperti itu mudah-mudahan sedikit ini bisa membawa manfaat lebih dan kurang saya tetap mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sukses selamat menikmati